walaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk guys welcome back with sleeping 26 detik doang buat hidupnya dan ini adalah Infinix Note 30 api ini memakai XOS versi 13 dengan DeSantore 13 yang memakai Helio G99 guys hape ini memiliki RAM 8GB dan udah ditambah 5GB yang sebenernya itu gak ada gunanya sama sekali guys Infinix Note 30 ini memiliki skor 386197 dengan skor CPU di angka 119.643 dan skor GPU nya jauh banget lebih rendah guys Mali G57MC2 cuma punya skor 42.338 dan untuk spesifikasinya disini RAM yang tersisa aja cuma 3.63GB lagi dan untuk internalnya lumayan banyak guys disini tersisa 222GB dan hape ini udah ngedukung refresh rate 3 jenis guys ada 60, 90, juga 120Hz karena disini kita buat main game paling berat yang pernah diciptakan oleh mahluk bumi jadi disini aku bakalan set refresh rate nya di 120Hz jadi itu aja ya spesifikasi singkat dari Infinix Note 30 ini sejauh ini kayaknya gak ada yang spesial-spesial nya ya sama aja macam hape-hape yang punya Helio G99 lainnya guys untuk masuk ke dalam Free Fire nya aja cuma butuh waktu 19 detik ya guys ya dan disini kalian bisa lihat untuk pack nya udah aku download secara full pack guys seperti biasa ya langsung aja disini grafik nya kita set di max semua kerata kanan nah dengan filter vivid dan 60 fps nya aku aktifin kita langsung aja masuk dalam charger yang untuk tes bagian responsif jadi disini guys waktunya aku start ya dengan baterai diangka 42% dan kita bermain dengan orang yang rumahnya ada ayam guys dan disini kalian bisa lihat ya untuk brightness nya aku bisa diangka 50% aja dan untuk layar dari hape ini udah cukup terang guys gak kayak Infinix pada umumnya ya guys ya nah disini belum lagi mulai guys masih di dalam lingkaran HP neraka JANAM ini udah ada dikit patah-patah guys dan nah kalian bisa perhatiin ya untuk layarnya hape ini masih ada ngalamin touch delay tapi dikit doang guys Helio G99 pertama yang memiliki touch delay selama aku ngereview hape dengan Helio G99 guys nah tapi kelebihan dari hape ini kalau misalnya kalian udah ngelock atas kepala nanjeng guys ini hape ini gak bakalan buyar sama sekali ya guys ya tapi disini dengan graphic max mau kerata kanan padahal masih di dalam chest rank Infinix Note 30 ini masih ada ngalamin patah-patah guys bahkan dari Helio G99 pada umumnya yang aku review itu rata-rata lancar guys di dalam Free Fire Max ya tapi di hape ini kalian bisa lihat anjir mananya gak kena-kenain tuh susah kan terus gila anjing ini guys gak bisa digerakin dikit ya kalian bisa ngerti jempolku dengan jelas guys nah disini kalau misalnya aku gerakin dikit layarnya gak bergerak guys jadi bagian anjing yang bilang itu sensitifmu bang terlalu rendah ya jadi kalau misalnya kalian set sensitifitasnya melewati garis layar ini pun kalian perhatiin ya nih anjing ya anak-anak babi yang bilang harus di setting sensitifitasnya ini anjing kalau liat nih jempolku udah kurang gerakin kayak gini ini layarnya geraknya dikit doang guys jadi buat timnya hape ini ngalamin yang namanya touch delay co kalian bisa liat ya disini aku cuma sama timku doang ini hape nya ngalamin patah-patah guys ini infinix no 30 ya guys ya oke kalian liat nih kalian liat nih ya oke aku balik balik nge-squid ini kerasa patah-patah cok dari hapenya ya jadi dia bilang keng pini kepala kau keng pini anjing kalian liat sendiri kan disini ya ngalamin patah-patah yang terlalu berlebihan guys anjay kerasa kali cok patah-patah yang serius aku bilang ya guys ya nih nah patah-patah sampai nge-prize guys kayak liat 99 nananya yang nembak musuh aja be nge-prize cok kok tengok aja sendiri disini grafik max ratangan nananya patah-patah cok apinya gimpinik dari mana gimpinik dari neraka jana waduh kali kau waduh gila gila kali cok kalau misalnya ada pada pada musuh kayak gini hape ah kacau kali bahwa misalkan pakai peniman yang mentahan kayak aku kayak gini guys ini kalian kesusahan ya guys ya ah kacau kali ngeri kali pakai hape kayak gini betul aku guys mau lari aja nge-prize dulu guys ah kacau kali performanya ini masih test rank untuk responsif sih sebenernya ga ada masalah guys cuman note delay nya kalau menurutku dari infinix note 30 ini cukup ngeganggu ya guys padahal untuk panasnya kalian bisa liat ya disini di angka 37 doang guys dan untuk bagian belakangnya disini di angka 37,5 dan untuk ruangan ya disini di angka 30 guys jadi ini cukup stabil untuk suhu ruanganku guys tapi entah kenapa hape ini ngalamin patah-patah ya aku ga ngerti guys jadi disini grafiknya terpaksa aku coba ganti di ultra dengan rata key dia guys sekarang kalian udah liat sendiri tadi di max semua keratakan dalam chest rank aja hape ini ngalamin patah-patah apalagi di dalam record game guys jadi disini ultra dengan rata key di 60 fps aku aktifin kita masuk ke dalam record game untuk tes bagian performa dari infinix note 30 ini wait 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 disini permainannya selama 6 menit ya untuk baterai yang tersisa di angka 40% guys kita lihat hape ini untuk masuk ke dalam starting alien dari ranked gamenya di detik 39 dan disini ada kelebihannya ya ketika aku deketin rame orang nah ini patah-patahnya ga seberat di graphic max tadi guys tetep ada ya patah-patahnya tapi ga terlalu parah guys masih cukup bisa buat dimainkan ya jadi bagi kalian yang mau set hape ini di graphic max semua keratakanan lancar di dalam prepare max umur harapan kalian dalam-dalam guys karena hape ini ga kuat di dalam prepare max keratakanan semua soalnya disini waktunya aku start ya guys ya dengan baterai di angka 39 dan kita masuk dalam map kalah hari ya kalian bisa peratiin guys di radar ini lumayan rame orang dan aku coba untuk lakukan looting dulu di luar obstacle ya nih kalian bisa lihat nah ini cukup lancar ya kalo untuk looting guys tapi ini kalo misalnya mata kalian jeli guys kalian tetep bisa ngeliat yang namanya frame drop dari hape ini guys ini keliatan banget sih kalo menurutku ya ini pergerakan dari hape ini ga smooth sama sekali guys terus giletai terus giletai terus giletai guys kalo misalnya kalian udah di luar kalian bakal kesusahan buat giletai mulang si anak anjing tersebut guys gila ya torse giletai nya bener-bener ngeganggu dari Phoenix Note 30 ini guys untungnya sekarang kalo prepare mati ya ini kita bisa masuk ke dalam malam barja dan untuk hidup lagi guys ini kalo misalnya di sekitaran kalian ga ada orang ya ini fps nya berubah jadi lancar lagi guys nih susah kali 3 aim nya nah sumpah guys ini torse giletai nya bener-bener ngeganggu loh kalo menurut dia nah kalian liat tuh kalian liat aku mau ngeker ulang aja guys ngeker ulang ga pake scope aja cowok pake hape ini gila bah oh alah ah gimana lah anjing torse giletai babi susah kali sumpah guys aim nya itu loh susah buat digerakin guys susah buat diarahin ya guys ya hape ini ga tau aku entah apa kelebihannya sampai-sampai orang-orang nyuruh aku untuk ngetes hape ini guys aku ga paham gitu kelebihannya apa ya untuk looting dalam rumah ga ada problem kalo ga ada orang guys tapi kalo ada orang ya ucapkan aja lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bang kalo ga muntah kilet setting dpi bang ya ngapain gua beli hape udah harga 2 juta lebih masih setting dpi ngapain coba nih gua beli samsung galaxy j2 prime yang harga secondnya cuma 150 ribu ya kan untuk setting dpi beli hape udah 2 juta masih setting dpi bodoh kali kalo jadi manusia bodoh tapi sejauh yang aku gunain ya kelebihan dari infinix note 30 ini cuma ada di bagian layarnya guys udah ga kaya jaman dulu ya kalau itu harus set breakness nya di angka 100 gitu baru keliatan di kali ini kalian set di 50% aja untuk layar dari hape ini udah lumayan terang ya udah ga gelap kaya infinix seri yang dulu guys ini dia kaya haikonya sepuluh anjir kenapa sih pengen kalian kepecahkan hape nya kayak gini betul guys aneh kali anjir ini ah taik taik deal nya loh kalian mau segege apapun kalo misalnya pake hape yang tau sendiri kayak gini guys pasti bakalan kesusahan guys serius ya apalagi misalnya kalian depan depan sama musuh main yang pake 500 jari guys auto ya auto bakalan kenoko karena pergerakannya lambat guys untuk sentuhan layar dari infinix note 30 ini ya ya aku ga tau entah kenapa bisa kayak gini guys yaudah ya guys ya kita selesakannya permainannya disini cranked game selama 8 menitan doang guys dan untuk baterai di angka 37% ya jadi aku ga tau ya entah apa kelebihan dari infinix note 30 ini sampe-sampi kalian itu pengen kali beli hape ini guys kalo menurutku ya untuk dalam free fire max hape ini sangat-sangat tidak nyaman buat digunain guys tapi kalo misalnya kalian buat main 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 bay legend buat main genshin impact ya aku rasa lacar lagi karena itu gamenya ringan guys tapi kalo misalnya kalian beli hape ini cuman untuk main free fire totes diliat di dalam free fire max hape ini kerasa bener-bener susah buat digerakin apalagi buat ngehit anak anjing guys jadi segitu aja ya review aku mengenai infinix note 30 ini ga ada spesial-spesialnya bahkan infinix note 30 ini yang memakai helio g99 salah satu hape g99 paling parah selama aku review guys banyak ya buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampe selesai so see you in the next video